Rusia meluncurkan hampir tiga Lusin drone ke Kiev pada minggu 10 September 2023 pagi. Serangan pesawat tanpa awak itu berlangsung sekitar dua jam. Ledakan terdengar di ibu kota Ukraina dan wilayah sekitarnya. Puing-puing berjatuhan di beberapa distrik kota menurut informasi dari pejabat Ukraina. Langit malam diterangi oleh ledakan dari pertahanan udara yang menyerang sasaran dan ledakan terdengar di seluruh kota. Setidaknya satu kepulan asap terlihat mengepul dari sela-sela bangunan. Puing-puing bangunan pun berjatuhan di beberapa distrik di kota. Warga mendengar dengungan drone sebelum drone menyerang perumahan dan apartemen bertingkat. Fasilitas infrastruktur dan delapan rumah dilaporkan rusak. Namun demikian tak ada kerusakan serius dalam serangan Rusia kali ini. Pejabat setempat mengatakan ada empat orang mengalami luka akibat serangan drone. Angkatan Ukraina mengklaim berhasil menghancurkan 26 dari 33 drone yang menyerang Kiv.